Pemirsa untuk mengetahui perkembangan insiden bentrokan di Bekasi, Jawa Barat terkait tuduhan korupsi yang dilontarkan masa dari salah satu organisasi masyarakat. Kami sudah bergabung dengan rekan kami Rian Antono di Bekasi, Jawa Barat. Selamat sore Rian, bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Apakah sudah kondusif? Ya baik, Uci dapat kamu laporkan memang pasca terjadi bentrok antar Ormas yang berlangsung di depan kantor pemerintah kota Bekasi siang tadi. Saat ini dapat kamu laporkan memang suasana di sini sudah berlangsung kondusif dan juga proses clearance dari anggota Ormas yang melakukan demonstrasi ini juga sudah dibersihkan dari area sekitar pukul 3 siang tadi. Dan kita akan langsung mengetahui seperti apa sebenarnya kronologis terjadinya aksi bentrok antar Ormas karena saat ini saya sudah bersama dengan Kapolres Metro Bekasi, Bapak Kompos Pol Indarto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya Pak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan juga rekan-rekan lainnya bagaimana sebenarnya kronologis bisa terjadi aksi bentrok antar Ormas tadi Pak? Ya jadi ada satu Ormas yang memberitahuan kepada kita akan demo. Demo depan Pemkot, kekuatannya 400 orang. Jam setengah 10 mereka demo, masih normatif, kondusif. Tiba-tiba saat mereka berorasi, dari dalam Pemkot itu muncul sekelompok masa. Sekelompok masa agak merangsek menuju ke pintu gerbang yang sudah kita tutup. Nah itu memprovokasi masa yang demo. Akhirnya saling ejek, lalu ada lemparan batu. Disusul lemparan batu berikutnya, itu mulai keos. Makanya tadi kami langsung sekat perbesar lebarnya. Yang kelompok masa di dalam kita dorong ke dalam lebih ke dalam. Yang di luar kita jauhkan dari Pemkot. Baik, yang kita ketahui memang ini kan Ormas yang di luar sudah mendaftar dan memberitahukan ini adalah GMPI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia yang unjuk rasa terkait meminta penyelesaian dugaan adanya tindak korupsi di dinas-dinas pemerintah Kota Bekasi. Kok bisa yang di dalam ini tiba-tiba datang nih Pak? Ya, itu yang sedang kami kaji, kami lidik karena itu tidak ada pemberitahuan dan mereka langsung merangsak maju. Itu yang sedang kita kaji, kita lidik. Ini anggota saya sedang memeriksa beberapa orang juga untuk melihat sejauh mana tadi itu. Prinsipnya begini, kalau ada pelanggaran hukum pasti kita akan tindak. Sampai saat ini ada pemeriksaan, tapi apakah ada penahanan Pak? Begini, pemeriksaan kita lakukan dulu untuk mengumpulkan beberapa fakta, alat bukti. Setelah itu kita akan gelar perkara. Dari gelar perkara kita akan tentukan apakah ada tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya. Setelah ada tersangkanya baru kita akan lakukan penangkapan dan penahanan. Begitu prosesnya. Dari informasi yang saya dapatkan, ini kan ada sejumlah korban luka-luka termasuk Satwa PP yang juga berjaga. Mungkin bisa ditegaskan kembali bahwa memang benar ini aksi bentrokan terjadi antar Ormas, bukan antara Ormas dengan Satwa PP. Ya, jadi ini antara kelompok masa yang satu dengan kelompok masa yang lain. Ya tadi istilah Anda Ormas satu dengan kelompok masa yang lain gitu ya. Bukan Satwa PP? Bukan Satwa PP? Ya. Untuk jumlah korban saat ini terupdate, ini berapa Pak? Korban luka? Dari data yang masuk kepada saya, itu lima orang. Dua Satwa PP, tiga dari kelompok masa. Ada kerusakan unit seperti mobil kah? Ya, kerugian materiil yang terdata, tiga unit mobil, sudah kami amankan di pores sekarang. Baik, berarti hingga sampai saat ini pihak polisian masih berjaga Pak? Untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, tadi yang seperti kata Anda, sebetulnya sejak jam siang sebetulnya sudah kondusif ya, karena bentrokan itu sekitar 30 menit. Lalu sudah clear, walaupun masih ada pengumpulan masa, tetapi secara berangsur-angsur pulang. Dan clear sama sekali tadi jam tiga. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktu berkenan melakukan wawancara saya dan juga Uci serta Reza. Itu tadi wawancara saya dengan Kabus Paul Indarto. Dan kita ketahui memang sebelumnya, sebelum aksi bentrok antara ormas gerakan masyarakat bawah Indonesia sempat melakukan ujuk rasa, meminta penyelesaian adanya dugaan tindak korupsi di badan atau dinas-dinas pemerintah kota Bekasi. Namun, tadi terjadi bentrok antara ormas antara kubu dari GMBI dengan pemuda Pancasila yang berada di dalam kantor dan juga ada FBR. Dan saat ini total korban luka, ada lima orang. Demikian, Uci. Baik, terima kasih Rian Antono atas informasinya. Langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.